IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Jalom saudara-saudara Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Bagi Keluarga Ya, saudara Mari Malam ini kita merenungkan Sampai pada huruf U Ya, apa U? Ungkapan Ungkapan Kasih Hari Natal itu adalah Ungkapan Kasih Dari Allah kepada manusia Dan Kasih yang terbesar Karena dia memberikan anaknya Untuk berkorban bagi manusia Ya, sampai Mati mengorbankan diri Supaya kita ditebus Dosa kita, ya Sampai kita bisa dapat hidup yang kekal Nah, saudara-saudara, ungkapan Kasih itu Memang Kasih itu Artinya memberi Ya, Kasih Kasih Ya, ngasih Ya, kalau kita kasih itu mengasihi Jadi, kalau orang Memberi Kadang-kadang memang belum tentu mengasihi Ya Tapi, kalau orang mengasihi Pasti memberi Karena dengan memberi itu Kita mengungkapkan kasih Bukan cuma kekasih saja Tetapi Bisa dari papa mama Dari opa oma Bisa dari anak cucu Ya, mengasihi Kepada Opa oma Papa mama Ya, mesti Nyatakan dengan Apalagi hari Natal ini Nyatakan Ungkapan Kasih, saudara Nah, terlebih lagi Kasih itu harus dinyatakan Kepada orang lain Orang yang membutuhkan Apalagi Nah, saudara Kalau tulisan Mandarin Kasih itu seperti ini Kasih itu seperti ini Orang-orang yang dipayungi Ya, ini Di dalam Ini sebetulnya di rumah ini ya Tapi dari dalam hati Ini hati Kepada Orang lain Kepada teman Ya Kepada orang lain Nah, saudara-saudara Kasih itu Harus dari hati Dari hati Keluar Ungkapan Kasih Nah, nyatakan kasih Kepada orang lain Pada hari Natal ini Dengan kita memberi sesuatu Kita Juga ceritakan Bahwa hari Natal itu Mengapa kita memberi kadu Karena Allah sudah memberi kadu Kepada kita Memberi kasih karunia Yang mestinya kita tidak boleh menerima Tetapi Allah beri juga Asal kita mau bertobat Asal kita mau minta ampun dosa-dosa kita Jadi Saudara kita juga Nyatakan kasih Sambil menceritakan Tentang Kasih Tuhan Ya, saudara Memang pada waktu Gereja mengadakan caroling Pada hari Natal itu Juga sebagai ungkapan kasih Khususnya kepada orang-orang Yang tidak bisa keluar Orang-orang yang lansia Mereka pasti senang sekali Terharu sekali Seperti seorang kakek Yang sudah 20 tahun Ditinggalkan istrinya Tidak ada anak cucuknya di rumah Lalu dia kesepian Tetapi Gereja ingat Ya, ada keluarga muda Anak muda-muda datang Membawa kado Dan menyanyi Aduh, kakeknya Sampai terharus Sampai nangis-nangis Ya Nah, saudara-saudara Mari kita lakukan sesuatu Yang menyebabkan orang Mengerti ungkapan kasih Nah, Prasul Paulus Mengatakan Kalau kasih itu begini Kasih itu Sabar Kasih itu Murah hati Ya, ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan sendiri Ia tidak pemarah Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita Karena ketidakadilan Tetapi bersuka cita karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Dan mengharapkan segala sesuatu Sabar Menanggung segala sesuatu Saudara Dari ayat-ayat ini Mari kita juga Karena kasih Kita memaafkan orang lain Yang pernah salah kepada kita Jangan diingat-ingat lagi Ya Maafkan Sudah Lupakan Mungkin ada orang yang kata-katanya menyakiti Jangan diingatkan lagi Kesempatan Natal ini Kita kesempatan mengampuni Karena Allah sudah memberi Biarlah kita memberikan pengampunan Biarlah kita memberikan maaf Biarlah kita menerima orang Kita berikan senyum Kita berikan Cerita mengenai kasih Allah Kesempatan ini Kesempatan ini sudah sebarkan kepada semua orang Bahwa Kasih Allah itu begitu besar Kepada kita Dan kita mau menunjukkan kasih juga Kepada orang lain Oke Mari kita ungkapkan kasih Pada Kesempatan menyambut hari Natal Terima kasih Tuhan Akan firmanmu Biarlah kami dapat mengungkapkan kasih Karena engkau terlebih dahulu mengasih kami Tuhan berkati setiap orang yang merenungkan firmanmu Baik orang tua maupun anak-anak Semua orang Supaya mengingat kelahiran Tuhan Yesus Dengan mengungkapan kasih Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam ya saudara-saudara Sampai berjumpa pula Selamat beristirahat Dan jangan lupa mengungkapkan kasih Suami katakan Kasih kepada istri Istri kepada suami Orang tua kepada anak Begitu juga anak-anak kepada orang tua Dan kepada opa-oma Jangan lupa Good night Ciao Impact family Impacting the world Through healthy family Jangan lupa like